Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Yakin gak mau dapetin t-shirt spesial kontributor sekeren ini? Selain cerita kamu bisa didengarkan oleh jutaan telinga, kamu juga bisa dapetin t-shirt keren ini hanya dengan mengirimkan cerita pengalaman horor kamu ke email podcast.ceritahoror.gmail.com Kami tunggu! Kejadian ini saya alami pada tahun 2008 saat masih duduk di bangku sekolah menengah atas. Jadi saya bersekolah di salah satu usama negeri di daerah Bali. Saat saya kelas 3 tahun 2008, sekolah kami mengadakan study tour ke tiga kota yaitu Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Study tour tersebut melibatkan ada 12 guru, kemudian murid kelas 2 dan kelas 3, yang kalau di total ada sekitar 200 murid yang ikut serta. Untuk menuju ke kota itu, kami memilih jalur darat dengan menyewa lemah unit bus. Jadi singkat cerita, setelah menempuh perjalanan selama 2 hari 1 malam dari Bali, sampailah kami di kota pertama yang kami kunjungi, yaitu Jakarta. Karena lelah di perjalanan, ingin rasanya cepat sampai di lokasi menginap. Saat itu langit mulai gelap, kami pun langsung menuju ke tempat menginap yang terletak di kawasan Bekasi. Setelah satu jam perjalanan dari kota, sampailah kami di sebuah gerbang tua yang besar. Setelah sampai di parkiran, kami pun turun dari bus, sambil membawa barang perlentapan masing-masing. Lalu kami disambut oleh 4 orang pria parubaya, yang bertugas menjaga gedung tempat kami menginap tersebut. Mereka pun mengarahkan kami menuju lobi. Jadi gedung tua ini sudah tidak beroperasi sejak 10 tahun yang lalu. Walaupun begitu, gedung dan sekitarnya terlihat cukup bersih dan terawat. Kemudian di sebelah kanan lobi, ada bangunan dengan 4 lantai. Dari luar terlihat jendela kamar yang berjejer dari lantai 2 sampai lantai 4. Kemudian di luar pagar gedung, di sebelah kanan, ada satu rumah yang terlihat sudah rusak sebagian. Yang kata penjaga gedung, rumah itu sudah tidak berpenghuni sejak beberapa tahun yang lalu. Kemudian sesampainya di lobi, para guru menjelaskan untuk pembagian kamar berupalis sesuai dengan urutan nama dan kelas. Kamar di lantai 1 diuni oleh para guru bersebelahan dengan ruang makan. Jadi ruang makan ini sangat luas, bisa menampung sekitar 600 sampai 800 orang. Kemudian kamar di lantai 2 diuni oleh murid kelas 2, kamar di lantai 3 diuni oleh sebagian dari murid kelas 2 dan kelas 3. Terakhir kamar di lantai 4 diuni oleh murid kelas 3 keseluruhan. Dan rata-rata kamar bisa menampung 6 sampai 8 orang. Saya mendapatkan kamar bersama 5 teman sekelas di lantai 4. Sebelum kami menuju ke kamar masing-masing, para penjaga menekankan bahwa ada aturan yang harus kami patuhi selama menginap. Salah satunya dengan tidak berbuat hal yang aneh-aneh. Lalu saya bersama 5 teman menuju ke kamar, menaiki tangga dari lantai 1 sampai lantai 4. Di sepanjang koridor itu, posisi kamar saling berada pada depan. Kamar saya ada di sisi sebelah kiri, yang jendela luarnya menghadap ke area lobby dan parkir. sedangkan kamar di sisi kanan, jendela luarnya itu menghadap ke area luar gedung dan rumah kosong yang ada di sebelah. Di kamar kami ada 4 buah kasur single dan 1 kasur dengan 2 tingkat. Salah satu teman, sebut saja Iki, memilih kasur tingkat atas itu untuk dia tidur. Kemudian sekitar pukul 9 malam, saya bersama 5 teman memutuskan untuk mandi. Kami pun menuju ke kamar mandi yang terpisah dari kamar tidur, yaitu ada di ujung koridor. Memasuki pintu utama kamar mandi, di dalam sana ada 8 kamar mandi yang berjejer. Di depan kamar mandi yang berjejer, ada sebuah cermin yang lebar. Lebarnya dari ujung kamar mandi nomor 1, sampai ujung kamar mandi nomor 8. Di bawah cermin ada tempat kami untuk menaruh barang-barang. Saat itu, semua kamar mandi dalam keadaan kosong. Akan tetapi, kamar mandi nomor 7 dan 8, tidak ada niat dari kami memilih mandi di sana. Kemudian kami berenampun mandi dan selesai di saat yang bersamaan. Di saat anda mengambil barang-barang yang kami letakkan di bawah cermin, tiba-tiba kami mendengar bunyi dari kamar mandi paling bocok, datang nomor 8. Kami mendengar bunyi air dari geran yang menyala. Sesekali juga, terdengar suara guyuran air. Awalnya kami tidak merasa curiga. Mungkin di dalam sana ada murid dari kamar lain. Sampai salah satu dari kami mencoba memastikan siapa yang ada di dalam sana. Dia menghampiri ke depan kamar mandi yang pintunya tertutup. Dia mengetuk pintu sambil berkata permisi. Hal itu dia ulangi selama tiga kali. Akan tetapi tidak ada respon dari dalam kamar mandi itu. Dan di saat itu juga bunyi air mati. Di satu sisi kami merasa khawatir apabila yang di dalam sana adalah salah satu dari rombongan. Tetapi di sisi lain kami merasa takut. Karena penasaran, kami pun memutuskan untuk membuka saja pintu itu. Sempat saling tunjuk satu sama lain. Akhirnya saya memberanikan diri. Membelakangi kelima teman. Saya memegang gagang pintu tersebut. Kemudian setelah saya geser, ternyata pintu tidak terkunci. Perlahan saya buka. Setelah pintu terbuka setengah bagian. Di dalam sana ada wanita dengan rambut panjang. Berpakaian serba putih. Dengan posisi menghadap tembok. Atau membelakangi kami. Lalu pintu saya buka lebar-lebar. Kemudian wanita itu membalikan badan. Menatap ke arah kami. Dengan wajahnya yang pucat. Lalu ia tersenyum. Seolah menyapa. Tetapi kami tidak membalas senyuman itu. Karena rasa takut yang kami rasakan. Kami pun berteriak. Berlari keluar dari kamar mandi. Di tengah koridor sampai memasuki kamar. Kami tak berhenti berteriak. Sampai para guru dan murid lain menyadarinya. Tak selang lama. Beberapa guru datang bertanya. Apa yang sedang terjadi? Salah satu dari kami yang merasa agak tenang. Menceritakan kejadian yang barusan kami alami. Dan di saat itu juga. Kami. Seluruh rombongan dikumpulkan di lobi. Untuk berdoa bersama. Agar diberi ketenangan selama menginap. Setelah selesai berdoa. Kami pun kembali ke kamar masing-masing. Saat itu rasa lelah seakan hilang. Karena kejadian tadi. Sekitar pukul 12 malam. Untuk mencairkan suasana. Saya bersama lima teman. Berbincang-bincang. Membahas bagaimana serunya ketika. Besok mengunjungi monas dan tempat lainnya. Namun di tengah obrolan kami. Salah satu teman. Si Iki yang sedang duduk di atas kasur tingkat atas itu. Tiba-tiba berteriak. Sambil tangannya menunjuk ke arah luar jendela itu. Teriakan Iki sangat kencang. Sampai terdengar ke tetangga. Salah satu teman. Yang masih satu kelas. Sebut saja Dewi. Jadi Dewi ini adalah. Perempuan yang pemberani. Terhadap hal-hal. Kaib atau mistis. Karena mendengar teriakan Iki. Dewi pun masuk ke kamar kami. Pertanyaan apa yang terjadi kepada Iki. Iki saat itu kondisinya masih trauma. Kami coba tenangkan. Kemudian setelah Iki mulai tenang. Dia mengatakan bahwa. Dia juga melihat di luar jendela itu. Ada sosok wanita yang terlihat setengah badan. Sambil melambaikan tangan. Namun. Ternyata di saat bersamaan. Si Dewi juga melihat sesuatu yang aneh. Jadi. Di saat Dewi sedang berada di kamar. Saat itu. Teman sekamar dengan Dewi sudah tidur. Sedangkan si Dewi yang belum bisa tidur. Karena kondisi yang gerah. Mencoba membuka jendela. Agar ada angin yang masuk. Jadi posisi kamar Dewi. Ada tepat di depan kamar saya. Yang jendela luarnya itu menghadap ke rumah kosong. Yang ada di luar gedung. Ketika jendela-jendelanya dibuka. Yang Dewi lihat rumah itu bersih. Bahkan ada lampu yang menyala. Padahal yang kami lihat saat awal kedatangan. Rumah itu memang kosong dan rusak. Kemudian di depan teras rumah itu. Ada anak kecil bersama wanita parubahaya. Sambil anak itu memegang sebuah boneka perempuan. Pakaian boneka itu terlihat lusuh. Kemudian kaki dan tangan boneka itu sangat panjang. Kata Dewi. Karena saya merasa penasaran. Kemudian si Dewi mengajak saya untuk membuktikan hal tersebut. Tetapi di saat itu tiba-tiba terdengar suara jeritan. Di kamar lain. Yang ada di lantai bawah. Karena situasi cukup gaduh. Saat itu kami pun semua yang ada tinggal di lantai 4. Langsung turun menuju lantai bawah. Ternyata sumber kegaduhan itu berasal dari beberapa murid yang tinggal di lantai 3. Saat itu sekitar 10 murid mengalami kerasukan. Para guru menyuruh murid yang lain untuk menggotong teman kami yang sedang kerasukan untuk dibawa ke lobi. Sembari para guru memanggil penjaga gedung untuk meminta pertolongan. Di saat sambil melakukan pertolongan, salah satu penjaga gedung itu memarahi kami. Apa saja yang kalian lakukan? Kata penjaga gedung itu. Saya yang merasa tidak melakukan kesalahan dibuat bingung karenanya. Ya mungkin saja ada pemicu atas kejadian ini. Yang belum saya tahu sebelumnya. Dibentu juga oleh guru spiritual kami. Setelah cukup lama, akhirnya murid yang mengalami kerasukan pun mulai tenang dan sadarkan diri. Di saat itu juga, kami seluruh rombongan tidur bersama di lobi. Dengan sisa waktu yang sangat sedikit. Karena jam 5 subuh kami harus mengunjungi Monas sebelum salvan. Setelah tidur yang sangat singkat, kami pun dibangunkan sekitar kurang dari pukul 5.00. Saya mencoba menganggap bahwa kejadian semalam hanyalah mimpi. Namun, rasa trauma itu masih saja menghantui. Saya bersama teman-teman yang lain kembali ke lantai 4 untuk mandi dan mengambil barang-barang keperluan. Di saat semua sudah siap, kami pun akan kembali ke lantai 1, ke ruang makan untuk sarapan. Di saat akan turun, terlihat si Dewi yang seorang diri di kamarnya. Masih merapikan barang-barangnya. Saya bersama lima teman sekamar, berniat untuk menunggu Dewi. Karena seluruh murid di lantai 4 sudah pada turun. Hanya tersisa kami saja. Tetapi si Dewi yang menyuruh kami untuk turun duluan. Karena dia masih banyak keperluan yang harus disiapkan. Karena saya tahu bahwa si Dewi bukanlah orang yang penakut. Saya pun tak khawatir. Setelah sampai di ruang makan, dan di sana ada tiga perempuan petugas catering yang sudah menyajikan makanan ala-ala prasmanan. Namun saya merasa keanehan lagi. Saya merasa curiga terhadap petugas catering itu. Karena mereka hanya diam, berdiri dengan sedikit melakukan gerakan, tambah lagi wajah mereka yang pucat. Dan saya lihat, beberapa dari kami bertanya kepada petugas itu tentang menu yang disajikan. Akan tetapi, tak satu pun dari kami dijawab. Tak sedikit juga yang tak menghiraukan petugas itu. Mereka makan dengan lahap. Ada juga sebagian yang berdiri makan setelah beberapa suapan. Namun yang paling aneh saat itu, entah halus atau masih dalam kondisi trauma, di saat saya melihat teman yang lain sedang makan, tiba-tiba makanan itu berubah menyerupai cacing tanah. Saya yang merasa jijik ingin memberi tahu mereka. Tapi saya urungkan niat saya karena takut membuat petugas catering itu tersinggung. mungkin saja saya memang halus atau trauma pada saat itu. Karena di dalam di dalam sana situasi tidak enak. Saya pun hendak keluar dari tempat itu untuk mencari udara segar di parkir. Saya akan merasa apa yang saya rasakan di tempat kamar berhenti makan dan mengikuti saya menuju parkir. dan di parkiran itu ada si Dewi yang sedang mengobrol dengan salah satu penjaga gedung. Saya pun menghampirinya. dan setelah murid yang lain selesai serapan kami pun siap-siap berangkat menuju Monas sekitar pukul tujuh pagi. Di perjalanan itu seluruh murid mengeluh kepada guru. Kami tidak ingin kembali menginap di gedung itu lagi. Dan ternyata tak sedikit juga dari kami yang mengalami kejadian-kejadian aneh dengan versi yang berbeda-beda. Saat itu juga si Dewi menceritakan kejadian semalam yang dialami tentang rumah kosong itu. Dan juga kejadian yang barusan si Dewi alami di saat berada di kamarnya seorang diri. dan Dewi pun bercerita di saat yang lain turun untuk sarapan saya menengok lagi ke arah luar jendela itu dan lagi-lagi saya lihat di rumah sebelah gedung itu ada anak kecil perempuan terdiam diri di depan teras rumah dan tanpa memegang boneka yang saya lihat pertama kali. saya memandangi anak kecil itu cukup lama sampai akhirnya dia menoleh ke arah saya dengan wajah yang rata tanpa mata hidung dan mulut kemudian pandangan saya beralih ke sebuah pohon besar yang ada di alaman rumah itu terlihat boneka perempuan itu diletakkan di sana sampai akhirnya saya sadar di sebelah boneka itu ada semacam gunungan tanah yang dari awal tidak pernah saya lihat entah ingin memberi pesan apa lalu saya pun turun untuk bertanya langsung kepada penjaga gedung dan di parkiran ada salah satu penjaga gedung yang sudah lama bekerja dari awal gedung ini dibuka menurut informasi yang saya dapatkan dari penjaga gedung di rumah kosong itu pernah ada kejadian pembunuhan dan setelah di menceritakan kejadian yang dialami ada salah satu guru kami sebut saja Pak Surya Pak Surya juga menceritakan lebih jelasnya ketika tadi malam beberapa dari kami mengalami kerasukan jadi sekitar pukul 11 malam Pak Surya hendak memeriksa murid-murid dari lantai 2 sampai lantai 4 untuk memastikan tidak ada dari kami yang melakukan hal yang memang dilarang di gedung itu ketika Pak Surya keluar dari kamarnya beliau mendengar bunyi yang berasal dari ruang makan saat itu ruang makan kondisinya gelap kulita beliau pun berjalan menuju ruang makan tersebut sambil mengarahkan center yang dibawanya bunyi itu seperti peralatan makan yang berdenting semakin dekat bunyi itu semakin jelas sampai akhirnya beliau mendengar suara bising seperti keramaian tetapi anehnya saat itu tidak ada satupun orang di ruang makan yang sangat luas tersebut setelah pergi dari ruang makan pak surya menaiki tangga menuju lantai dua dimana kamar di sana diuni oleh murid kelas dua situasi di sana masih kondusif sepertinya murid kelas dua saat itu rata-rata sudah tidur beliau pun naik ke lantai tiga disitu terdengar ada suara dari murid di salah satu kamar tepatnya murid kelas tiga karena suara dari mereka cukup ribut pada saat itu pak surya pun berniat menegur setelah pak surya masuk ke kamar murid itu ternyata di dalam mereka sedang meminum minuman beralkohol pak surya pun langsung memarahi mereka namun anehnya setelah ditegur salah satu dari mereka berteriak seperti orang keserupan entah karena efek dari minuman itu atau mencoba ngeles karena ketahuan sedang mabuk mabukkan namun saat yang bersamaan terengat suara jeritan dari kamar lain dan di saat itulah terjadi keserupan yang dipacu oleh perbuatan yang memang dari awal dijelaskan oleh penjaga gedung tersebut kemudian pak surya pun menyarankan kepada Pak Rai Pak Rai ini selaku wakil kepala sekolah yang juga paling bertanggung jawab atas kegiatan tersebut agar mencari tempat lain untuk menginap dan pak Rai pun mencoba menghubungi tempat menginap yang ada di sekitaran sana yang mampu menampung sekitar 200 orang lebih dengan harga yang murah cukup sekian dulu untuk cerita kali ini nanti akan saya ceritakan lagi kelanjutan dari cerita ini dan juga apabila teman-teman suka dan sampai jumpa dan terima kasih selamat menikmati kirim cerita kamu ke alamat berikut do you see what I see